Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue tadi habis kebekel ya katanya itu bukan karena kampas rem ataupun ini ya cuman karena ini apa namanya apa namanya kan sepakbornya yang mentok bener sepakbor sampingnya bukan atasnya dan itu nanti juga bakal kegerus sendiri kata dia nanti enggak bunyi sendiri cuma penempatan bautnya itu sama dia diubah jadi agak ribet jadi aku kasih 30-40 tadi gua lupa aja tapi enggak apa-apa lah sedekah pagi enggak sekarang gua mau ini dulu ngisi bensin habis itu baru apa namanya kita cuci motor nih depan kompon bensin karena kalau gua paksain ke ini tahun enggak cukup kalau gua paksain ke apa namanya gua paksain ke sel biasanya gua ke sel matahun enggak cukup anjing jadi di sini aja lah dilanjut nanti ya Oh rame kali kita lanjut lagi tadi udah ngisi bensin ya ada Ya Allah ditutup lagi waktu itu aku males muter jadilah tempat yang terdekat aja lah dan ini udah nggak bunyi anjing bener pokoknya nanti kegerus sendiri kata dia nggak sia-sia gua bayar mahal nggak bunyi nggak bunyi nggak terlalu bunyi maksudnya gua kaget makanya anjing kau bunyi kata gua tapi sekarang udah nggak terlalu bunyi sih lumayan 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 nggak buruk-buruk amat lah Demi Allah ini ditutup semua goblok amat kalau ditutup semua ya ya weh salah sana aja jadi agak jauhan mager eh kalau kayaknya nih eh nggak apa-apa ini tuh udah nggak bunyi-bunyi banget seneng gua nih sebelumnya bunyi banget asli gua sampai tesel kemudian gua denger ya kayak apaan sini sekarang udah enggak sekarang tinggal waktunya cuci motor Aduh gigi gua gak sakit eh kacau-kacau kiri jadi gua udah muter anjing nyebelin inilah gini mobil alamak waj buset 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 rusuy buah berenuk obat segala penyakit gokel sih harusnya itu dipakai itu buat corona penyakit sumpah nggak paham lagi gue aduh eh 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 malu dia malu dia udah salah nunduk lagi kacau orang nggak mau ngalah begitu ya heran gue heran gue sumpah jadi muter kan biya sih tapi tapi yang tadi mekaniknya baik loh hamdul ramah demen gue gua masih nggak habis pikir sama yang disana kenapa ya jadi kesannya kayak ngasal gitu biasanya nggak ngasal loh sumpah enak sih dipasangin bagus sama dia cuman kenapa nggak dipikirin mentoknya ya apa dia nggak nyadar ya mungkin dia nggak nyadar kali ya berpikiran positif aja harusnya nyadar semacam mekanik kelasan dia mah apalagi temannya gede atau kecewa tapi nggak papalah wajar manusiawi kalau lupa tapi gue tetap nggak kapok kok dia di sana juga karena ya emang emang baik ininya enggak bisa ya mas ya oke oke wuhh ditutup semuanya mana nih kenapa ya jadi lewat mana ini gua nyasar bos aneh ditutup semua kenapa coba aduh jadi pusing gini kan gue lewat mana jalannya segala macam asli orang gini amat ya gua mau apa cuci motor aduh udah lah ikutin orang-orang ini aja lah gua nggak tahu anjing jalanan sini ah lewat kan bego gua ala 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 kelewat gue gara-gara ngikutin depan ntar lanjut lagi ya lanjut lagi ya anjing rame banget bantuk ganda obat tetap nggak disini gede-gede juga anjing demi apapun demi Allah gede banget kenapa hari ini dipersulit sih sabar sabar enggak mau kayaknya aja dipersulit aja muter-muter dulu kaget gua moa cg walk walk kayak gini caranya mah kayak gini caranya mah ada track sampah banyak banget anjing nggak ngerti lagi gua nih gua kemarin jatuh disini nih PA goblok ya gua ya jatuh disini tuh nggak bunyi anjing udah nggak bunyi enak tadi mah bunyi banget asli sempet trauma saat ini tapi udah nggak trauma-trauma banget sih gua jadi ya nggak apa-apa lah kalau ini udah biasa lagi gua trauma karena seremnya aja tapi kan sekarang udah nggak serem baunya kurang enak nanti kita lanjut lagi ya kalau udah dekat sama tempat temen gua sama orang yang kenal gua makanya di klakson tapi nggak ke record sama gua nggak apa-apalah bakal langsung balik sumpah udah nggak punya anjing enak banget bahwa begini kan enak nyaman asli enaknya bawa ke bengkel resmi tuh mekaniknya handel-handel anjing dan jujur mau berapa aja dibayar tadi asli biasanya mau biasanya emang nggak mau kalau di bengkel yang biasa kalau resmi mau mau anjing bayar berapa aja asli asli dah kalau ini gigu sakit ya Allah belum makan nih efek gua ngeliat orang lu disitu lu kayak yang kecil sumpah ada kan ada orang ya tadi udah nyuci ya tadi nih ditemenin nama dia nih tuh ya treatmentnya murah 50 nanti gua cantumin ini genya sekalian tempatnya di bawah ya perdana bagus sih 50 udah pole segala macem cuma kalau full detailing dia kena 200 200 ribu ya untuk harga segitu termasuk murah lah dibanding tempat lain sekarang gue mau cabut sekalian ngobrol-ngobrol dikit di jalan tapi yuk ini gua ada nih gua lurus bisa kan oke deh tapi makasih pe ayo misi tadi apa ya gua gak bisa ngomong banyak-banyak sih dan gua ditipu lagi sama dia enggak deng kanan kayaknya ini bener-bener apa ya gua bilang ya bener-bener worth it sih murah juga di dia 200 kenapa gua tadi beli juga ngajak dia awalnya pengen gua bayarin juga sekalian cuman dia enggak mau kan ya wes sebenernya gua kemarin udah survei segala macem cuman gak ketemu tempatnya enggak taunya cuma lurus doang setelah gua tahu kemarin enggak tahu muter-muter muter-muter enggak tahu ya udah pulang aja dan orangnya asik si ownernya untuk hasil dari ah nyuci segala macem ada di IG IG nya dia ya kalian bisa lihat tempat aja udah gue nanti kalau nyuci mungkin di situ lagi dan dan gua rasa gua nggak kapok sih di dia malah justru gua seneng banget 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 yang pertama karena aduh lama banget yang pertama karena treatment yang enak pelayanannya ramah dan asik orangnya juga dekat kok dekat-dekat Tangerang dekat kata Tangerang Karawaci Perum jadi dari mana aja bisa gitu untuk ripen segala macam gua ripen di bawah ya ripen velg segala macem di bawah garage IG nya nanti gua cantumin juga BW underscore garage kalian kalau mau ripen juga bisa disitu murah juga harganya pelajar lah bisa naik go pula kapan lagi loh bisa naik go ya kan Alhamdulillah juga sekarang udah selesai semua karena kemarin harusnya udah selesai jadi belum sekarang udah semua motor udah nggak bunyi sepak bornya terus udah nyuci juga udah ganti oli udah segala macem part udah dateng gitu kan ya pokoknya udah udah semualah aeropin segala macem Alhamdulillah duitnya ada juga diberi umur juga semoga perajak kedepannya juga lancar dah amin ada beberapa perajak lagi dan enggak jauh-jauh dari part juga yang bakal gua ganti kalau untuk mesin nanti aja kalau udah ada pemasukan gue pengen dia pemain mesin pengen balapan di tempat yang seharusnya kalau ada pemasukan Oke kalau sekarang ya enggak dulu deh soalnya gue takut gue sempat main mesin juga dulu cuma enggak kuat duitnya enggak doang jajan juga sekarang dulu gue sempat main mesin cuma sekarang udah udah pensiun lah main drag-drag gitu sekarang gue lagi pengen main sentul gitu-gitu juga enggak ada duitnya lebih mahal jadi ya nunggu dulu belum tahu ingin segala macem kan gitu pengen komen sentul mah cuma enggak ada duitnya dan tadi itu temen gue juga nyaranin kalau mau main sentul harusnya lebih garang dikit motornya barangnya gimana masuk ada apa nih ada gini di depan ada apa namanya ratnawer di depan dicobot aturan di terus ini ya gue sempat begitu bahkan gua tempel doang ke ratnawer tempel cuma banget orang tua gua nggak boleh gitu mau motornya hasil sendiri mau motor beli sendiri dibeliin segala macem kalau udah orang tua yang apa nggak bisa ngapa ngapain gua walaupun itu barang sendiri mau dijual juga harus lah persetujuan dia kalau di keluarga gua soalnya kenapa demi keamanan juga gua keselamatan nggak mau lah sampai berurusan dengan polisi kalau ini mah orang rumah mah ribet kalau udah sama polisi gitu-gitu mah serem kalau bisa jadi good people aja warga masyarakat yang baik lah kalau bisa mah gitu udah lama juga ya nggak ngomong-ngomong panjang begini setelah sekian lama dan gigi gue juga udah mulai sembuh juga Alhamdulillah jadi kemana-mana sangat senangnya gua aduh pokoknya target tuh nanti pasti pas kuliah motor ini udah nggak aneh-aneh aja maksudnya udah nggak rame warnanya segala macem cuman untuk yang sekarang gua 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 cukup seneng sih gitu cuma bakal lebih seneng lagi kalau project buat realisasikan seharusnya kalau gua nggak main mesin project udah kelar harusnya karena apa uang dari main mesin bisa beli main mesin bisa beli itu semua harusnya ya cuma karena main mesin ya dulu lagi ngebet-ngebetnya nggak realisasikan realisasikan gitu loh jadi sekarang harus nabung lagi ya sia-sia lah duitnya nggak papa kepuasan batin gitu kan tau juga kita udah pernah cobain juga pengalaman ada cerita juga kalau temen cerita segala macem walaupun nggak ngerti-ngerti banget katakan ini udah pernah gitu ngerti lah cara-caranya terus syarat-syaratnya segala macem istilahnya gitu ya walaupun nggak banyak ya ya gimana ya maksudnya tadi tuh yang ngerti untuk orang awam gitu loh kalau menurut gua juga sih untuk main mesin gitu gua agak-agak saranin jarang janganlah agak saraninnya Mas tapi kalau boleh atau kalau kalian mau ya nggak apa-apa gitu ada kok di vlog sebelumnya sarannya terus kamu ubahnya apa aja gitu dan buat kalian juga kalau mau ganti mesin atau apa segala macem bisa juga ke perum atau ke tempat lain yang sekiranya bagus kalau gua sih biasanya kalau tangerang ya biasanya gua ke perum karena rata-rata orang-orang perum di sini tuh jago-jago lah istilahnya untuk giniin mesin segala macem motornya juga kenceng-kenceng gitu makanya gua sering ke perum ya karena itu tadi tapi gua nggak apa-apa laning karena itu tadi karena bagus-bagus ininya pelayanannya suka gua makanya ketimbang-ketimbangkan tempat lain gua itu kadang di beko-bekoin sama harga bagus di pelayanannya cuman masalah harga bikin enggak mood kadang yang harusnya sekian mau sedian gua masih di bengkel-bengkel pinggir gitu di mahal-mahalin enggak semua sih cuman kan kebanyakan begitu kasihan juga yang jujurnya kalau kebanyakan banyak yang begitu mah gitu sih menurut gua kalau bisa diusahain janganlah nipu-nipu gitu kalau bisa kalau nggak bisa ya udahlah terserah kalian aja ya ambilnya para jasa-jasanya aduh vlog hari ini juga seru dan sangat senang gua senang banget aduh gimana sih ini terabas-terabas ini aduh lelok kena ini gua kena-kena alpot sumpah mungkin vlognya sampai sini aja ya terima kasih yang sudah mengikuti dan kalau kalian suka dengan videonya dan silakan di-like komen nama subs ya Nama di-share kalau mau Nga share Nah sampai jumpa di Labor berikutnya there ternar terbenar kombinannya saya bengar ya beanball bye 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 gibt